enak lagi ya itu ya bu, bener, cuma kalau mau enak bener buah bener-bener kalau di bukit bener pecak-pecak kan di depan-depan itu, apa tuh no oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya bro tarikan atau akselerasi sama NMAX standar sudah lumayan kenceng ya bro tapi tidak ada salahnya jika kepingin lebih responsif lagi menyesuaikan track atau medan yang sering dilalui ya mas bro misalnya jika dipakai di perkotaan atau naik turun gunung tarikan sama NMAX bisa dibikin spontan lagi supaya enteng di awal dan enteng melipas tanjakan mas bro tarikan enteng juga kadang diakali karena kerap membawa beban berat misalnya pedagang yang sering belanja ke pasar atau antara yang nyetir dan boncengers sama-sama gendut mas bro untuk tahap awal yang akan kita lakukan adalah mengganti rollernya mas bro jadi kita rekomendasikan menggunakan roller Yamaha Xeon ya mas bro diameter lingkar rollernya sama dengan roller milik Yamaha NMAX hanya saja bobotnya yang lebih ringan Yamaha NMAX bobot rollernya 13 gram sedangkan roller Yamaha Xeon 11 gram oke bak CVT sudah terbuka ya mas bro kita siapin senjatanya dulu untuk membuka mangkok gandanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di depan kita sekarang sudah ada part-part yang akan kita ganti disini ada paketan mangkok ganda yang sudah custom sudah dilubangin cuman ini paketnya kita beli jadi langsung di online juga banyak ya mas bro untuk kampas gandanya kita menggunakan daytona biar tarikannya agak lumayan sedikit ya mas bro untuk bahannya kampas ganda daytona ini memiliki bahan kevlar ya bro dan karbon dengan keunggulan keunggulan koefisien gesek lebih tinggi lebih tahan terhadap temperatur tinggi mengurangi slip umur pakai lebih panjang perbedaan dimensinya juga nanti kita ukur bareng bareng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bersihkan dulu ya mas bro sisa-sisa cipratan gemuknya yang menempel di rumah kampas gandanya oke bisa diperhatikan disini ya bro untuk kampas daytona dia lebih panjang daripada kampas aslinya dan langsung aja kita pasang ya mas bro selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro sebelum kita pasang semua komponen cvt nya saya akan mengamplas bagian mangkoknya ini dulu sebab dari pembeliannya disini bentuk mangkoknya ini sudah dicat ulang ya mas bro kemungkinan ini mangkok kemungkinan ini mangkok part original cuman di custom lalu dicat lagi ya mas bro jadi bagian ini ada di bagiannya ini ada di bagiannya jangankan maka kita bisa menempel di bagian mangkok bisa menyebabkan motor ini jadi gerdek-gerdek ya mas bro dari sebab itu kita amplas dahulu sebelum kita pasang cara mengamplasnya seperti ini ya mas bro kita pasang di aspuli sambil kita putar-putar bannya cukup mudah kan jadi catatan untuk abang yang jual ini nih kampas gandanya nah jadi bagian dalamnya jangan di cek dong bang jadi nambah-nambahin kerjaan ini jadinya selamat menikmati oke kita pasang dulu ya gaganya kita pasang mangkok sip udah kita amplas tadi udah bersih jadi aman untuk dipasang ya mas bro nah ini dia kita menggunakan roller Yamaha Xeon ya mas bro oke semua sudah terpasang ya mas bro dan ini ada ring bonus jangan sepelekan ring seperti ini ya bro ini bisa menambah akselerasi top speed ya mas bro jadi di pembelian kampas ganda dan mangkok tadi kita dapat bonus ring kecil itu tadi kita pasang ya mas bro oke cara pasangnya seperti ini kita kendorkan dulu biar dia benar-benar kipasnya biar press dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati